Oke teman-teman, karena hari hujan dan takut kamera gua error jadi kita beli payung putih nih kita bisa eksplor lagi ya saya pikir tadi hujannya gak akan tambah besar nanti tambah besar ayo eksplor lagi, dotemburi Salah lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada Guys, kembali lagi di T-Channel sesuai janji saya di video sebelumnya jadi di video sebelumnya itu kan kita meliput kota Osaka ya dekat Port of Osaka di malam hari dan sekarang saya akan bawa kalian jalan-jalan di Osaka khususnya kita ke Dontonburi ya dan ini siang hari, jadi kalian bisa lihat lebih jelas sekali ya cuman sayangnya ini agak sedikit gerimis tapi gak apa-apa lah ya, masih ada waktu oke, dan di belakang saya ini ada apa namanya, Ferris Wheel oke teman-teman, jadi kalian lihat ya di sepanjang pinggir jalan ini banyak sekali taksi-taksi dari Jepang warna hitam dan ini ada Ferris Wheel yang saya kasih tau kalian ya ini besar banget ini Ferris Wheel terbesar katanya kalau Jepang kita bakal jalan, kita langsung menuju stasiun ya teman-teman ya kita mau langsung menuju stasiun ini udaranya cukup pendung nih bahkan udah ada rintik-rintik hujan tapi gak masalah ya kita bakal langsung aja nah di sana, di dalam sana itu kan di bawah Ferris Wheel ini ini Ferris Wheelnya kan tinggi banget ya tuh ya di bawah Ferris Wheel ini ini adalah supermarket ya ada supermarket kecil kemudian juga ada macam-macam sih ya souvenir tempat makan lengkap di sana jadi rencananya kita sekarang mau ke Donton Buri jadi saya mau ajak kalian untuk ke jalan-jalan ke Donton Buri dan Donton Buri ini adalah salah satu objek wisata jadi kalau misalkan kalian ke Osaka salah satunya adalah Donton Buri ya nanti mudah-mudahan lewat ketika kita ke Donton Buri juga lewat ada pasar gitu pasar apa saya lupa namanya lupa gitu saya lihat ya dan di ujung sana itu ada aquarium ya yang warna merah sama biru itu tuh ujung sebelah sana tuh itu aquarium itu masuknya 2500 yen kalau masalahnya nanti kalau ada waktu kita ke situ ya tapi kita lebih baik ke Donton Buri dulu let's go teman-teman sekarang hujan rintik-rintik sih untung hujannya gak terlalu deras ya tapi gak apa-apa deh daripada apa daripada hujan deras ya ini emang di Jepang tuh sekarang lagi musim hujan nih ini yang semalam baru buka dia tuh di pinggir-pinggir yang jualan di sebelah sana juga ada tuh ramen-ramen oke kita bakal langsung aja ke stasiun ini stasiunnya deket di depan sana oke ini yang kemarin-kemarin nih bukan ramen stick juga ada 1100 oke let's go oke teman-teman ini 7-11 sana juga ternyata ada kita boleh kita boleh berangkat ini kayaknya tutup ya ini yang semalam nih ada toko roti juga oh bukan lemon lemon bir nah ternyata di sebelah sini tuh banyak sekali restorannya tempat makan jadi kalau misalkan kalian mau makan di daerah Port Osaka ini banyak sekali makanan jadi nggak usah takut tapi saya ingin ngobok kalian ke tempat buri ini apa nih oh ini supermarket juga nih supermarket ya ayo terus ini tempat makan juga nih ini yang semalam nih oke nah itu eh apa tangga untuk menuju stasiunnya ada di depan teman-teman oke wih kita akan naik tangga sana ya banyak banget sih di tempat makannya rata-rata berapa sih harganya rata-rata 6,80 wah murah-murah nih tapi kita lihat ke nonton buri aja saya pengen kasih saya pengen kasih lihat kalian gitu loh seperti apa sih donton buri itu nah kita sekarang udah ada di tuh anak-anak nih sana juga restoran kita naik ke Osaka Coast Station ya Osaka Coast Station let's go ini nih namanya nih oke oke teman-teman jadi barusan saya udah beli tiketnya ya tiketnya di mesin mesin yang di belakang saya ataupun mesin yang seperti ini ya ini tiketnya udah ini kita pake kereta culan kita berhenti di Okumachi dan kita bakal lewat gate sana oke let's go nah kita bakal masuk ke sini kita masukin tiketnya kita masukin tiketnya kita masukin tiket oke very good sekarang kita masuk ke culan ya wah udah mau Halloween aja nih let's go ini keretanya seperti ini ya cuma ini yang ke arah sana tuh oke kita sekarang masuk ya teman-temannya let's go let's go teman-teman kita sudah ada di dalam kereta sekarang dan kita bakal turun di pemberhentian ke 5 ini sebentar lagi kita mau ke Animochi kita bakal turun di Himokachi kayaknya oke teman-teman sekarang kita sudah mau mulai sudah mau berhenti sampai di Homachi Homachi station oke oke teman-teman sekarang kita udah keluar ya kita ada di Homachi station teman-teman kita baru keluar dari keretanya nanti kita akan ke pindah line ya kalau tadi kan apa tadi tuh tadi cow line kita pindah ke Midosuji line warna merah ya nah ini tuh Midosuji line ini suasana di terwongan di tempat kereta teman-teman nah itu terus lagi deh kalau misalkan mau ke Osaka kesel jadi terus aja di kereta tuh gak usah mana-mana sampai di pemberian ke-19 kalau gak salah ya cepet juga itu keretanya jadi kita naik tangga jalan lihat tinggi banget ya jadi sekedar informasi buat semua kalau di Jepang itu kita kalau mau berdiri di sebelah kanan tapi kalau mau mendahului kita ke sebelah kiri nah ini keretanya pas banget ya kayaknya pas banget nih jadi kita pas banget ya oke teman-teman jadi kita udah keluar dari kereta yang kedua sekarang kita menuju Dantung Burinya ya jadi depan itu udah langsung pintu keluar kita jalan sekitar 8 menit tadi ada sedikit gangguan jadi tiketnya gue kurang jadi nambah 50 cent ya terusnya sampai tujuan akhir ya iya salah gue beli tiket oke deh lupa kita udah ada di porong ya menuju ke Dantung Buri let's go oke teman-teman tadi kita udah keluar dari nambah station di belakang saya sekarang kita mau ke Dantung Buri itu kurang lebih 4 menit dari sini ya di sebelah sini udah banyak sekali yang jual makanan sih kita bakal masuk ke dalam lewat gang belakang ini let's go jadi teman-teman di depan sini udah ada kayak supermarket ya banget gede terus disini udah ada jualan udah ada yang jualan steak nih kobe beef 6 ribuan harganya 6 ribu tapi nanti jangan kaget kalau misalkan kalian makan kobe beef itu itu dagingnya kecil ya disini juga udah ada apa ini kastori ini apa nih ini tempat makan semua disini kita bakal langsung saja kita berjalan ya jadi Dantung Buri ini banyak banget kalau ini belum Dantung Buri ya ini masih kayak macam pasar gitu lah masak Rinawa atau apa ini ya nah ini banyak banget ya kayak gini teman-teman banyak yang jualan disana juga ada supermarket gede sebelah sana biar kita langsung lurus kalau kalian suka sama kulineran gitu ya spesial di makanan Jepang saya injurkan kalian untuk datang ke Dantung Buri ini pokoknya banyak saat pilihannya banyak banget ya kalian pasti suka deh nanti kita bakal makan siang juga disini tapi sebelumnya saya mau kasih lihat kalian seperti apa sih si Dantung Buri kita bakal cari jembatan ciri khas dari Dantung Buri ini sekarang gerimis ya gerimis rintik-rintik kita bakal belok kesini nih oke ini apa nih anak babi nah di depan sana juga itu udah kelihatan ya ini apa nih manting-manting jadi disini tuh kalau misalkan makanan yang enak biasanya antiannya panjang teman-teman ini supermarket juga seperti tadi kita bakal nyampe di depan sini nih semua pada bawahnya payung ya oke tuh ngantrinya lihat makan apa mereka sampai ngantrinya wah ini lihat nih ini apa nih nah ini sekarang kita udah ada di Dantung Buri ini ya teman-teman nih tempat kuliner makan semua ada disini ya jadi kalau misalkan kalian ke Osaka wajib harus kesini ke Dantung Buri ini kita bakal lihat jembatannya yuk ke sebelah sana ya ini apa nih pokok supernya tuh kali ciri khasnya disini banyaknya seafood ya teman-teman ya oke teman-teman kita udah sampai di Dantung Burinya dan kebetulan ini hujannya udah mulai gede jadi harus saya amanin kameranya nih ini kalau makan stick disini ada nih sama barbecue kan teman-teman karena hujan jadi kita beli payung ya disini ya di Alphamart di Alphamart di Alphamart oke teman-teman karena hari hujan dan takut kamera gua error jadi kita beli payung putih nih kita bisa eksplor lagi ya saya pikir tadi hujannya gak akan tambah besar nantinya tambah besar eh eksplor lagi Dantung Buri oke teman-teman jadi kita rencananya mau cari ramen aja saya mau kasih lihat kalian ini nih ini jembatan terkenal disini di Dantung Buri jadi kalau misalkan foto-foto bisa disini nah ini ya nah ini jembatannya nih mungkin emang sekarang lagi musim hujan kali ya teman-temannya nah ini ciri khas dari Dantung Buri ini ya teman-teman ya sini juga banyak sekali restoran-restoran nanti kita bakal cari yang kira-kira menarik ya itu sebelah sana ada apa tuh itu ada MyChanger juga wah itu genung apaan tuh kayaknya kebanyakan seafood deh sebelah sana sepi kita cari yang rame tapi kita gak akan makan di pinggir sini ya oke kita bakal puter-puter dua tahun yang lalu saya udah pernah kesini ya teman-teman 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 jadi hujannya ini gak berhenti ya ini hujan terus tapi gak apa-apa mungkin lagi musim hujan karena kemarin juga apa musim dinginnya baru selesai ya tapi kalau di Jepang ini rata-rata hujan terus sekarang kita bakal cari ramen aja ya gimana let's go kita bakal cari ramen aja karena secara kita belum makan juga ya sorry ada yang foto lagi dia mau tau apa deh oh ini nih ini ciri khas dari si doton buri ini ya hah ois ois sorry oke kita langsung aja kita cari ramen ya kita makan ramen aja atau kita makan sesuatu lah kasih budget seribu ya gak sayang mahal ya kemana kita nih kita makan dimana ya jangan yang panjang-panjang kelamaan nanti oh jadi kalau yang nganti-nganti itu yang di stand-stand gitu ya kita makan ya jangan ya ya kita makan ya kita makan kita makan kita makan kemana kita cari makan teman-teman ke sebelah sana ya kayaknya ini udah di atas seafood ini apa ya ah merah apa daging coba kalau ke sini ini apa nih ini takoyaki takoyaki oke teman-teman akhirnya kita coba buat makan di sini ya masalahnya kita coba the best dari Don Tori apa Do Bun Tori apa itu kita coba Dotonbori spesialnya ya kita harus pesennya di mesin nih teman-teman nih mana dompet gua nih oke coba ini ya kita coba ini nih eh nggak masuk nggak masuk nggak masuk nggak masuk nggak masuk oke enih oke teman-teman sekarang kita bakal cobain si Dotonbori spesialnya ya seperti apa ramen spesial di Dotonbori nah ini jadi ramen spesial Dotonborinya udah datang teman-teman dikasih telurnya dan ini kuahnya kuah apa tadi ya gold apa gitu terus kita pakai mie nya mie yang kecil ya ini lihat teman-teman ya jadi si mie nya kita pakai mie yang kecil ya ini bisa dipilih ada mie besar sama mie yang kecil tapi kita pilih yang kecil kita coba kuahnya ini bumbunya bener-bener enak teman-teman terus kita coba dagingnya enak teman-teman enak teman-teman Mantap Jadi si telurnya ini setengah mateng ya Setengah mateng telurnya Oke teman-teman Jadi tadi kita udah cobain si ramen spesial ya Ramen spesial Dotonburi Dia pake gyosa Gyosa saus itu apa aja Itu ada chili oilnya Tapi gak salah Kemudian ada vinegar Sama satu lagi apa ya Lupa gue So teman-teman mungkin sampai disini Perjumpaan kita kali ini Jadi saya cuma kasih lihat kalian Saya cuma mau mengajak kalian untuk melihat Dotonburi Jadi ini adalah pusat kuliner yang ada di Osaka Jepang Jadi kalau misalkan kalian mau ke Jepang Untuk kulinerannya kalian ke Dotonburi ini ya So sampai disini video kita ya Kita ketemu lagi di next video tentunya Di tempat-tempat yang pastinya tak kalah menariknya Dan saya ingin bawa kalian untuk keliling ya Keliling Asia untuk tahun ini Keliling Asia ya So thank you for watching Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya Saya berdoa Akhirnya kebaikan Tuhan So bersama dengan kalian Diberikan umur yang panjang Diberikan kesehatan sempurna Dan juga tentunya diberikan hancur yang berlimpah Dijauhkan dari segala sakit, nyakit dan marah bahaya Kita bertemu lagi di lain kesempatan Di lain video tentunya So lancar jaya Lancar apapun yang kalian lakukan Dan jaya dimanapun kalian berada See you next time Bye bye Dari Dotonburi Jepang Osaka Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton